Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Jovi di sini Di depan saya sudah ada real lagi Ini adalah real ultralight Harganya sekitar Rp. 200.000-300.000 Dan ini dari brand Kaizen Kemarin saya sudah membahas Kaizen Kurosaki Sekarang saya mau membahas Kaizen Zentaro Oke, ini dia Ini dia boxnya Oke, kebetulan Oke, kebetulan Oke, kebetulan saya dapat real ini dari teman saya Saya tidak tahu dia beli di mana Oke, tidak usah lama-lama Kita langsung unboxing saja Di sini ada real Ada manual Sorry banget, berisik Tidak tahu di luar lagi ngapain Oke Ada part list juga Dan tidak ada apa-apa lagi Kita fokus ke realnya saja Dia sudah Dia sudah screwin handle Dan tipe handle-nya Ini masih pakai Excel It's okay Harga Rp. 200.000-300.000 Ini dia Handle-nya Ini dia pakai round knob Cuma kecil dia round knob-nya Lucu ini Oke Jarang-jarang real Seribu pakai round knob seperti ini Ini kayak dari aluminium Gue pengen coba Ukur diameter round knob-nya Di sini Untuk round knob Ukurannya Sebentar 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 25,9 mili Oke 25,9 Screwin handle Tipe Excel Untuk handle-nya aluminium Dan Knob-nya pun aluminium Sudah anti-reverse Kita coba otomatis Halus Halus Oke Puterannya Juga halus Nah Ini dia penampakan ya Oke Cukup keren sih Untuk bahan dia pakai grafit Grafit yang cukup peras Side pad pun sama grafit Rotor Grafit juga Cuman kalau Menurut gue sini Rotornya Enggak se Padat Body ya Beda suaranya Ini untuk rotor Untuk body Jadi body-nya nih Bahan grafitnya Lebih padat Armbel-nya Biasa aja sih Belas ini cukup gede Untuk rotor-nya Keren Menurut gue Ini sponnya Cukup dalam Cobak depan Bawah Oke Kita coba lihat Di bagian Drag knob Untuk drag knob Dia gak pakai shield Polos aja Ini dia Kecil Ini dia clickernya Seperti ini clickernya Dan dia betuk sebuahnya Dan dia betuk sebuahnya Dia cukup dalam bro Dan bibir sebuahnya juga miring Oke Warna-nya gold Cutting-nya Keren Ada Di suara hitam Ini bentuk rotor ya Seperti ini Kayak kokoh gitu Paco Rotornya Sekarang kita coba Buka di bagian Drag washer Biasanya sih Pakai selapis doang Biasanya Tapi Kita coba lihat aja Untuk di bagian Drag washer Dia cuma pakai selapis doang Veld selapis doang Gak ada lagi Oke Kita coba di bagian Kita coba buka di bagian Line roller Untuk di line roller Dia Sudah pakai Bearing Satu bearing doang Ini dia Oke Satu bearing Oke Untuk real harga 200-300 ribu Line roller udah pakai bearing Udah lumayan sih Terus Bang Kok Cuma pakai Satu doang sih Drag washer-nya Menurut gue ini udah cukup sih Kalau untuk real-real ultra light Kecuali real-real agak gede ya 3000 4000-5000 Biasanya pakai tiga lapis Ini kalau yang 1000 doang sih Satu juga cukup Ya Kita menyesuaikan Atau Nyeimbangin sama talinya juga Buat apa Kita punya rem yang kuat Kalau talinya Cuma pakai PE04 06-08 Oke bro Sekarang kita Pasang lagi aja Oke bro Itu dia Kita udah liat Barusan Oh iya Gue lupa Kita belum coba denger Bunyi drag-nya ya Ini dia Bunyi drag-nya nih Cukup gede Cuma gak terlalu nyaring Volumenya cukup gede Cuma dia gak Gak terlalu nyaring Se Nyaring per yang letter O Tapi seoke lah ini Udah keren Menurut gue Kita coba timbang Berapa gram Di sini Untuk beratnya Sedang aja sih Untuk ukuran 1186 gram Ya gak bisa dikatakan Ringan juga Dan gak bisa dikatakan Berat juga Kalau misalnya Di kisaran 150-160 Itu bisa dikatakan Ringan Biasanya Kalau area-area Ukuran 1000 Di berat 150-160 Biasanya sih Pake bahan karbon Ini pake bahan grafit So oke lah Hal yang wajar sih Kita liat harganya juga Harganya juga murah Oke sekarang kita ke Bagian spesifikasi bro Untuk speknya Di sini Super strong drive gear High intensity Grafit material Komputer balancing rotor Anti twist line roller Wheel thick bail wire Aluminium spool Aluminium screw In power handle Dan power knob Di sini 8 plus 1 bearing Untuk kapasitas tali Di sini gak tertera nih Kapasitas talinya Biasanya ada Di bagian Spool Ya Ini sini Gear ratio nya 5 Point 1 Banding 1 Bentar 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 1 2 3 4 5 Ya 5 Lewat Dikit lah 5 Point 1 Banding 1 Di sini Untuk ukuran 0,18 Yaitu 190 meter 0,20 155 meter Dan 0,25 Yaitu 100 meter Ada tertera Di bagian Spool nya Apa lagi nih Bearing Udah 8 plus 1 Ball bearing Oke Cukup keren Nah untuk Pancing Bang Untuk mancing Bang Untuk mancing bang Untuk ukuran 1000 Ya normal Untuk casting Casting Ultralight Bisa Mancing Ikan-Ikan kecil Bisa Mancing pinggiran Bisa Kapasitas talinya Pun ini cukup Banyak Nampungnya Dan untuk Empang-Empang Ikan mas Ikan nila Bisa Ikan leherian Bisa Untuk galatama Agak sedikit maksa Kurang Recommended Kalau menurut gue Untuk mancing galatama Galatama Enak pakai Ukuran 3000 Agak kurang Oke Nah untuk harganya Harganya dikisaran 200-300 ribu Gue gak tau pastinya Berapa Pokoknya range harga segituan Oke 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 bro Segitu aja Oke Semoga yang nengar Segitu aja Dari gue Semoga video ini Bermanfaat Kalau misalnya Lu cek referensi Dari real Joran atau umpan Lu bisa cek Di video gue Sebelumnya Jangan lupa Dukung channel gue terus Dan sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih